Beredar di media sosial kisah seorang guru madrasah yang diajak nikah muridnya. Kisah ini pun viral. Ceritanya si murid ini menyatakan cintanya kepada si ibu guru lewat chat wa. Di chat tersebut si murid juga dengan terang-terangan dan belak-belakan mengajak nikah si ibu guru. Kisah ibu guru diajak nikah murid ini pun ramai menjadi perbincangan media sosial. Sementara si ibu guru mengumumkan nasibnya kini, yakni ia memutuskan mundur dari jabatan sebagai guru di sekolah murid tersebut. Adapun alasannya mundur adalah alasan yang mulia. Bagaimana nasibnya terkini, bu guru bernama Rindi Yanti yang dikenal sebagai bu guru cantik menjadi viral lantaran diajak muridnya nikah. Viral di media sosial kisah seorang bu guru madrasah yang digoda oleh muridnya sendiri. Bahkan sang murid terlihat begitu getol menggoda sampai-sampai ingin melamarnya. Karena risi guru tersebut memutuskan untuk pindah sekolah dan blokir nomer muridnya. Kisah guru digoda murid hingga pindah sekolah itu dibagikan di media sosial. Setelah diunggah, kisahnya langsung mencuri perhatian warganet. Diketahui, guru yang digoda murid itu bernama Rindi Yanti. Dirinya merupakan guru di salah satu madrasah aliyah, Ma. Namun, belum diketahui di sekolah mana ia mengajar. Rindi Yanti mengaku risi dengan perilaku sang murid yang getol menggodanya. Sampai-sampai, murid tersebut mengaku ingin melamarnya. Ia pun mengunggah percakapan WhatsApp mereka melalui akun TikTok at Tinkerbelly27. Unggahan itu dibagikan pada Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Lalu, seperti dipantau tribun jatim via tribunstyle.com, hidup lagi capek-capeknya eh malah dapat chat dari anak murid. Tulis akun tersebut. Ia kemudian membagikan pesan yang dikirim sang murid kepadanya. Pada mulanya, murid yang memperkenalkan dirinya sebagai fatur tersebut mengucap salam terlebih dahulu. Ia terlihat mengirim pesan kepada guru tersebut selama beberapa kali. Namun tiba-tiba fatur mengucapkan hal yang tidak terduga. Ibu masih gadis ya buk, kata sang murid. Mengetahui pertanyaan tersebut, guru madrasah Rindi Yanti itu pun kaget. Ia pun bertanya mengenai maksud sang murid menanyakan sesuatu yang tidak pantas tersebut. Tidak terduga, fatur sang murid malah mengatakan bahwa ia suka dengan sang guru. Fatur suka sama ibu, katanya. Tidak disangka, perkataan sang murid soal rasa sukanya tersebut masih berlanjut. Murid tersebut lantas mengatakan bahwa ia ingin menikahi sang guru. Fatur suka sama ibu, kalai tamat sekolah mau nikah sama ibu ajalah. Boleh gak bu, kalau tamat sekolah nikah sama ibu, aku pasti semangat untuk dapetin inu. Aku akan dapetin ibu, boleh gak buk fatur dapetin ibu, katanya. Seolah enggan menanggapi serius, guru madrasah Rindi Yanti malah menyuruh muridnya sekolah yang benar terlebih dahulu. Sekolah dulu fatur yang benar jadi kebanggan orang tuamu, balas guru tersebut. Seolah tak patah semangat, sang murid malah gencar mengirimkan pesan. Ibu calon istri fatur, ibu tu bidadariku, ibu kan bidadariku, aku sanyang sama ibu, buk aku mencintai ibu, ucapnya lagi. Kini, guru madrasah Rindi Yanti sudah tidak mengajar di sekolah fatur. Pada akhirnya, dirinya memilih memblokir nomor murid tersebut. Guis karena saya pindah dan udah gak ngajar di sekolah fatur lagi dan dapat infosi emang anaknya pendiem kurang banyak bersosialisasi sama temen-temennya, yaudah kita udahin aja daripada ganggu dia belajar dan saya juga mulai risih, ujar guru tersebut. Selain mengirim pesan, rupanya murid tersebut berusaha menghubungi Rindi Yanti melalui panggilan. Unggahan itu pun langsung viral dan dibanjiri komentar warganet. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!